Terima kasih pemirsa masih dalam seputar Mas Barling cakep kali ini. Pemirsa tiga narapidana yang baru saja lepas dari kebijakan asimilasi LP Nusa Kambangan Cilacap kembali dibekuk oleh kepolisian Polores Kebumen karena melakukan tindak pencurian sepeda motor. Tiga mantan api Nusa Kambangan itu, dua warga Kebumen dan satu warga Banyumas. Polores Kebumen mengamankan tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ketiganya diketahui merupakan para narapidana yang baru saja lepas dari kebijakan asimilasi LP Nusa Kambangan. Tiga mantan api Nusa Kambangan itu masing-masing AM 26 tahun warga kecamatan Alian Kebumen, DI 23 tahun warga kecamatan Mirit Kebumen, sementara satu lainnya JO 21 tahun warga kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Kepolores Kebumen AKBP Rudi Cahyakurniawan mengatakan AM dan DI baru terbebas dari kebijakan asimilasi lapas terbuka Nusa Kambangan, sedangkan JO baru bebas karena pembebasan bersyarat. Ketika tersangka sebelum bebas bertemu di lapas Nusa Kambangan, setelah mereka bebas kembali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kebumen. Belum sempat menikmati hasil curianya, polisi menyergap mereka usai melakukan aksi pencurian. Kini AM, DI, dan JO ditahan di Mapelres Kebumen, para tersangka dijerah dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 IKUHP Bidana tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Akhirnya bertiga mengampiri kemennya di Banyumas, bertiga berboncengan, bertiga ke arah Kebumen, perembun bertiga naik sepeda motor ke Kebumen untuk mencuri. Pernah mencuri sepeda motor sebelumnya, sehingga mereka ditahan di Nusa Kambangan, menjadi napi Nusa Kambangan. Dari Kebumen, Pariyanto, Banyumas TV melaporkan.